Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Di antara Magenter pasti ada yang udah tau nih dengan istilah cana WC WC dalam dunia ikan cana bisa diartikan sebagai world coach Atau tangkapan langsung dari alam Artinya ikan-ikan cana WC merupakan ikan cana yang didapat atau dipancing langsung dari habitat asalnya Dan bukan hasil berdaya oleh manusia Mencari cana WC merupakan hal yang sangat mengasihkan bagi sebagian orang Terlebih bagi mereka yang punya banyak waktu dan tidak memiliki banyak uang untuk membeli cana di pasar ikan Kalau Magenta penasaran mancingnya ada berapa hal nih yang harus diperhatikan sebelum melakukannya Kira-kira apa aja ya? Langsung aja simak video ini sampai akhirnya dan temukan jawabannya Berikut tips mancing ikan predator cana 5 menit langsung dapat versi dari Magenta Inspirasi Ketahui habitat dan perilaku ikan Hal pertama yang harus Magenta selakukan sebelum memancingkan cana tentunya adalah mempelajari karakteristik ikan ini sendiri Mulai dari habitat hingga perilakunya Bahasa kerennya mah kenalan dulu ya sebelum dipancing Ikan cana masih merupakan keluarga ikan gabus yang termasuk ke dalam jenis ikan predator Ikan ini pun memiliki bentuk memanjang dengan kepala yang menyerupai ular Di alam liar mereka seringkali ditemukan di wilayah perairan dengan arus tenang Seperti di area rawa-rawa, danau, sungai atau bahkan genangan air di area persawahan Warna tubuhnya yang menarik membuat mereka banyak dipelihara sebagai ikan hias Meski begitu, ikan ini juga bisa dikonsumsi karena rasa dagingnya yang enak Dan konon berhasil untuk mempercepat penyembuhan luka Cana tergolong ke dalam hewan yang tidak menyukai suhu panas Karena itulah, mereka seringkali menghindar dari sengatan sinar matahari Mereka pun lebih senang bersembunyi di balik objek padat di dalam air Seperti bebatuan, dahan, atau ranting kering Serta di sela-sela akar tanaman Yang termasuk ke dalam keluarga ikan predator, maka sebetulnya memancingkan cana juga gak susah-susah banget kok Soalnya ada banyak jenis umpan yang bisa magenters coba buat memancing si gabusias ini Bahkan, kalau sudah ahli, magenters bahkan bisa menangkap ikan ini dalam waktu 5 menit Serius? Iyalah! Asal rajin dan gak mudah menyerah ya Terus, apa aja nih umpan yang bagus buat ikan cana? Tapi, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Umpan Ikan Cana Di alam liar, ikan cana berperan sebagai predator Hewan-hewan yang menjadi santopan cana Di antaranya adalah ikan-ikan kecil, katak, cancing, dan juga serangga Oleh sebab itu, kalau magenters mau mencoba menangkapnya Berbagai jenis hewan tersebut bisa digunakan sebagai umpan Sebagai contoh, sebut saja katak Cana amat tertarik nih dengan gerakan berenang katak di perairan tempat tinggal mereka Magenters bisa banget mencoba katak hidup buat memancing ikan cana Selain itu, cacing tanah juga cocok untuk mencari umpan ikan cana Bahkan, bukan hanya ikan cana Gurame, Mojair, dan Nila pun seringkali menyatap umpan yang satu ini Hal ini, karena bau menyengat yang ditimbulkan cacing Amatlah menarik perhatian ikan-ikan pemangsa yang ada Jenis ikan kecil seperti ikan water pun bisa magenters coba buat menangkap ikan cana Bahkan, serangga dan siput pun juga kerap kali loh di lahap ikan predator yang satu ini Hmm, segalanya dimakan ya Ya, namanya juga ikan predator magenters Tips memancing cana Karena cana tidak menyukai suhu panas Maka waktu terbaik untuk memancing si gabus yas ini adalah di waktu pagi serta sore hari Sebab pada siang hari, ikan cana cenderung pasif dan enggan beraktifitas akibat sengatan sinar matahari yang terik Cana juga tergolong sebagai ikan yang pekat terhadap bunyi-bunyian Karena itu pastikan untuk tidak membuat kegaduhan di sekitar spot memancing Akan lebih baik untuk memancing ikan ini pada saat hujan gerimis turun Di waktu-waktu tersebut, cana cenderung lebih aktif Untuk mengetahuinya biasanya terdapat gelembung-gelembung di permukaan air Anak ikan cana juga kerap berenang secara berkelombol Magenters pun bisa menggunakannya sebagai patokan spot memancing Sebab jika ada anakan ikan cana, maka induknya sudah pasti berada di sana Hal yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan peralatan pancing berupa joran dan kenur Nah tergantung dari jenis cana yang ingin dipancing ya Serta kondisi alam di spot pemancingan Magenters mungkin perlu mempersiapkan tali kenur dan mata pancing dengan ukuran yang berbeda Magenters juga disarankan nih untuk menggunakan joran jenis fast taper Yakni joran yang kuat dan juga lentur Jangan lupa juga siapkan wadah untuk menampung ikan cana hasil tangkapan kalian nantinya Gimana nih Magenters? Bisa coba ya tips tadi Share pendapat menari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Magenta Inspirasi Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya